Intro Inilah tampang sejoli mahasiswa yang nekat melakukan pembunuhan terhadap wanita lansia bernama Tarimah berusia 66 tahun di rumah korban di kecamatan Manggala, kota Makassar, Sulawesi Selatan pada selasa dini hari. Dengan mengenakan baju tahanan, sejoli ini dihadirkan di hadapan awak media dalam konferensi pers yang dikelar Polrestabes Makassar. Kasat restrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sucana menjelaskan, pelaku Vivi yang merupakan orang terdekat korban bahkan telah dianggap sebagai cucu sendiri memang berencana membunuh korban untuk menguasai barang berharga serta jengkel kepada korban yang sering menagih hutang sebesar 7 juta rupiah kepada pelaku. Pelaku yang berniat jahat sempat mencari tahu bagaimana cara membunuh lewat internet yakni dengan cara membekap dengan bantal. Untuk melancarkan aksinya, pelaku sempat mengajak pacarnya dengan alasan hendak menagih hutang orang tua kepada korban, namun sang pacar menolaknya. Meski sempat ditolak, keesokan harinya pelaku Vivi kembali meminta sang pacar untuk mengantarkannya ke rumah korban. Setelah Astrol mengantar Vivi ke rumah korban, pelaku Vivi berkompromi kepada sang pacar untuk melakukan pembunuhan. Korban yang saat itu telah tertidur di kamar, pelaku Vivi menghubungi pacarnya untuk kembali datang ke rumah korban. Keduanya pun melakukan aksi pembunuhan kepada korban, di mana pelaku Vivi membekap korban dengan bantal dan memukul kepala korban dengan remote AC. Sementara pelaku Astrol memegang tangan korban agar tidak bisa melawan. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku Vivi membawa kabur uang tunai 20 juta rupiah dan sejumlah emas di lemari korban yang digunakan pelaku untuk berfoya-foya serta membelikan sepatu yang dijadikan hadiah untuk sang pacar. Kedua pelaku kemudian berhasil diamankan polisi di rumahnya yang tak jauh dari rumah korban. Kedua pelaku dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP dan pasal 365 ayat 4 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati.